Ada dua instrumen manusia yang akan mempengaruhi manusia itu dapat berkembang menuju apa yang diharapkan. Yang pertama adalah berilmu dan yang kedua adalah beragama. Karena manusia yang dia berilmu tetapi tidak beragama maka dia seperti kasai alatari. Dia seperti orang berjalan tetapi dia tidak jelas tujuannya kemana. Jadi Jami anu diajar orang yang dia menuntut ilmu dia punya ilmu malahan mungkin secara pendidikan seratanya tinggi tetapi tidak beragama maka orang ini dia berjalan tetapi tidak jelas tujuan hidupnya. Lempangwe bu kaditu tapi terjelas mereka mana. Ini orang yang dia pinter tapi dia tidak memiliki konsep beragama. Kemudian yang kedua ada orang yang beragama tetapi dia tidak berilmu maka dia seperti yang punya tujuan tapi terjelas jalan. Jadi dia ada buat contohnya ibu bapak badai ke Jakarta nganti apa aja lah. Akhirnya orang ini tujuannya ke Jakarta karena jalannya tidak tahu akhirnya dia bisa kemana dia bisa ke sasa. Kenapa? Karena dia itu punya agama tetapi beragama tetapi dia tidak berilmu. Makanya dua instrumen ini harus kuat dua-duanya. Jadi ibu bapak dina rumah tangga. Kedah ayah dua. Satu selalu belajar. Yang kedua dia tidak melepaskan beragamanya. Begitu. Contoh begini. Anu percaya kadukun. Eta-teda lain jelama bodo ungkul. Anu percaya kadukun. Diantawisna ayah jaminum palinter. Orang yang ingin memiliki jabatan yang tinggi. Itu minima kalau dia sekolah. S1, S2, S3. Lalu dia datang kepada dukun. Maka dia berilmunya ini karena rendah beragamanya. Maka dia percaya kepada dia. Dukun sama tisakolah. Anu datang sama sarakolah. Gak gitu wek. Ya. Kenapa? Karena yang ini walaupun sekolah tapi beragamanya rendah. Sehingga dukun wek dipercaya. Makanya Umar bin Khotob beliau mengatakan. Anu nga bohong. Nah bakal kabongkar pun nga bohong. Jadi namun ayah jalan ditukar nga bohong. Eh kita kapangin. Kita kun nga bohong deh. Saya gitu wek. Pan kese nah pak nga bohong. Dia haripin nga bohong. Namun nga bohong di jelaman. Jujur. Kalau berbohong pada orang yang dia tidak tahu. Suka berbohong. Gampil. Daitu diapalin. Urang kere nga bohong. Anu kese pak nga bohong. Haripin sok nga bohong. Cik nga bohong. Dapal kere nga bohong. Karena apa? Karena dia tahu. Makanya Umar mengatakan. Dukun mah bakal kabongkar. Kudukundi. Saya gitu. Nang dukun anu ngabongkar. Ngestopat. Jadi dukunah. Saya gitu. Matahal akhirnya. Karena menuju pirata. Eh tak apa. Dukun kan. Marusul. Diritu didir. Khabalau. Khusaha. Kujama. Anu. Emang dia tahu ilmu itu. Begitu. Jadi ini perkataan Umar dari dulu. Dan ternyata sekarang udah mulai terbongkar. Matahal kaya atau enak. Jadi ustaz keberapi. Tugas ustaz diberapi. Gini ngantuk pak. Kemudian itu meberesnya. Dari terangkin ke ustaz. Dating naruru kan tuh. Saya gitu. Saya gitu. Saya pakai dalil. Menata arrapat. Berang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun. Kemudian dia itu. Payusot dikukah. Dan mempercayanya. Lantubah solatum arba inai leilatan. Tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Dating agar ugu. Dua Tuhan. Saya gitu dalil. Tahu senacai. Eh ngeri ya. Tapi kadukun. Kalau apa yang bukia. Jawa aririn. Nah gitu. Matahal alhamdulillah. Simpulik lembut penat. Tinjal gila. Sekiranya rektikabruk. Ngurangan tugas ustaz gitu. Ngurangan tugas ustaz. Nah. Karena apa? Karena kerendahan beragama gitu pak. Kerendahan beragama. Coba lihat aja bu. Pak ya. Orang ataupun ketika rumah tangga. Dia rendah ilmu. Dan rendah beragama. Itu pasti kacau. Dia tinggi ilmu dua-duanya. Tapi rendah beragamanya. Itu juga nanti akan ada problem. Ada masalah yang sulit untuk diselesaikan. Kalau dia tidak paham. Atau nanti dibalik pak. Orang beragamanya bagus. Tapi ternyata ilmunya tidak ada. Itu pun akan bermasalah. Coba yang simpuliknya ya. Misalnya semuji. Yang ada dos palinter. Di dirimah. Hari lebatkan masjid sampai anam. Lihat. Katuhku. Kalau arti masjid. Pak. Kalau arti masjid. Getsa. Kalau albat. Masjid. Katuhku. Apal. Kabehanan lagi. Nanti begitu asup. Pohok. Tidak semua. Hari tadi. Hari tadi. Suku. Nungmana yang asupnya. Karena apa? Karena melangkahkan kaki kanan dan kaki kiri. Itu bukan berkaitan tahu dan tidak tahu. Tapi dia baca doa dan tidak. Lalu nasupnya makedora. Yakin. Ingat pak. Sampai anam mana. Tapi kalau dia mau masuk masjid. Doanya. Begitu dia masuk. Allahumma tahli abuaba rahmatika. Saya yakin kaki kanan akan melangkah. Yakin itu. Begitu keluar masjid. Allahumma ini asalukah mempandika. Saya yakin kaki kiri melangkah. Kajaman. Kaki kiri. Lebih. Keluar kaki kanan. Ah. Adiknya kabelet pak. Digabruknya dua anak-anak pak. Begitu ibu pada kajaman. Kabeletnya dekiat apa. Ditajung pak. Pantau nanti ibu. Karena apa? Karena kaki itu berpengaruh. Kalau nanti dia doanya muncul. Itu cara. Cara memahami beragama dan berilmu. Itu apa? Dari enteng doa nama apa. Tapi anak-anak diatuh. Tapi nah. Saya diamalkan. Karena itu. Memahamkannya tidak mudah. Begitu kan. Itu tidak mudah. Ya. Makanya ibu-ibu. Bapak-bapak. Doa mu berhubungan suami isi. Juga sudah apa. Bismillah. Alhamdulillah. Jani bis syaitan. Jani bis syaitan. Maru jangtan. Yakin. Lelancaran. Tapi pun ternyata. Ah bu. Kerjangan rakadim. Boro-boro ingat kena doa. Ya. Pokoknya mana. Segetita istri sudah siap. Kita sudah manteng. Ah pak. Bujeng-bujeng emot kena doa. Ngesmohok ya doa. Makhluk penting di hari Tuhan. Sahasak itu. Karena apa. Ini kunci hebat banyak. Beragama dan berilmu. Saling berpengaruh. Makanya Imam Asya Ukani. Beliau mengatakan. Tersatia pengadoa. Tersatia pengadoa. Kudungan ngkat panangan. Malahan ayah ngadoa. Kudungan ngkat sampai. Jadi reka zaman mata yang ngkat panangan pak. Suku. Adohan diangkat. Reka masjid. Suku. Adohan diangkat. Tersatia pengadoa. Tersatia pengadoa. Tersatia pengadoa. Tersatia pengadoa. Bila pun pada hubungan. Suami di sini. Diangkat. Maksudnya hubungan. Tariu gula. Kenapa? Karena. Karena. Ini untuk mengajarkan kepada kita. Jangan terlalu percaya. Kalau setiap doa. Itu harus mengatkan panangan. Tersatia pengadoa. Karena ada doa. Yang dia harus mengatkan kaki. Ternyata berilmu. Dan beragama. Ini harus sesuai. Harus singkron. Saya kemarin ada yang konsultasi. Cerai. Yang cerai. Tau sabab. Lebaran beda. Sena abdi kemis. Carogi abdi. Sena cuma. Abdi cuma. Abdi sabtu. Carogi minggu. Abdi. Saya ada satu singkron. Wai. Ada gerbong-gerbongan. Sebenarnya rangung. Ada tenkor rumah tangga. Sena abdi lebaran. Sena beda. Terus lima kali. Abdi lebaran. Siapa? Terus copok. Wai. Aduk ken. Aduk. Cerai. Aduk. Sena. Sena da. Aduk. Abdi ngupat. Carogi. Can. Gitu. Carogi. Ngesumpat. Abdi. Acan. Sena gitu. Gitu. Jadi itu nyara-ramu. Pak. Bu. Kenapa? Emang itu tidak mudah. Nah hubungkan komunikasi suami istri itu juga tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Bu. Dan mo'an-mo'af ini informasinya. Di pengadilan agama itu ternyata rating perceraian sangat tinggi. Di antaranya apa? Bukan saja faktor ekonomi yang 40%. Ternyata faktor komunikasi yang tidak jalan. Faktor komunikasi. Dan ternyata komunikasi inilah yang betul-betul. Kembali kepada cataku yang kemarin Bapak saya sudah terangkan. Bahwa ternyata kurikulum rumah tangga itu SOP-nya ada tiga. Satu komunikasi. Dua komitmen. Yang ketiga adalah supervisi. Satu di antaranya komunikasi. Sudah dijelaskan oleh saya. Yang kedua kita dengan anak. Itu juga tidak mudah. Dan sekarang bagaimana mengkomunikasikan antara suami dan istri. Itu juga tidak mudah. Kenapa? Daya elmunah. Saya daya elmunah. Pan ayah nunggak geluyeng. Tarang ngobrol. Salah kijeng pamajikan. Tapi orang-orang lain. Tapi orang-orang lain. Melahat orang-orang tete loba. Ayah salah panah. Pasang ngobrol. Dini saya jeng pamajeng. Carotan jeng pojo. Taras. Tete gini ngorokan. Dukasin. Nyabung. Ngobrol. Nanti nyabung. Hari ini nyabung. Alhamdulillah tuh. Jadi nyabung. Jadi RTSC. Kenapa? Karena emang kuncinya dimana? Nah. Jadi Ibu Bapak disini. Saya tidak menggurui. Tetapi kita akan seri. Dari berbagai sumber. Dan bagaimana mengkomunikasikan. Karena saya ada yang konsultasi juga. Ustaz. Ustaz Abdi gaji pun lanjut 58 juta. Lepat saya daya enakan arat ini. Tapi Abdi Ustaz. Tebab jana. Suami saya jarang ngobrol dengan saya. Dan suami saya tidak pernah menyentuh saya. Tuh. Tebab jahitnya. Ciri nak kumat tebab jahitnya. Kita laporan. Dia ngelaporan. Dia ngasalaki. Nah. Kak Batu. Dia ngak Ustaz. Dia ngusah dikit. Apa hal gitunya? Akhirnya apa? Apa hal yang harus saya lakukan? Katanya. Tuh. Batur bu. Enggak. Gaji 58 juta. Sa bulan. Lepat rekeningnya. Tapi tebabnya. Karena tidak ada komunikasi. Dan suami tidak pernah menyentuh dirinya. Jadi. Saya konsultasi ke simpul. Ustaz. Alhamdulillah. Habis-habis. Laci. Yang menyabahkan. Yang taraboga duit. Lu itu. Mas. Tara nyabah. Tapi. Loba duit. Lu iya. Taraboga duit. Yang habis. Di gelar. Habis. Disumuh. Nebingin. Kaisa. Di cabahkan. Yang taraboga duit. Saya simpul. Aduh. Yang kemana itu? Apa? Yang kemana? Bu. Yang sederah artos. Tara dicabah. Yang ngobrol. Yang ngobrol. Wajib disabahkan. Tapi taraboga duit. Cekibu-ibu. Jawab adanan. Yang sederah. Yang sederah. Saya senang usah dicabahkan. Ya. Tempat. Yang ditanyakan. Yang itu. Yang konsultasi. Gitu. Bapak jadi pejabat. Oh. Kedudukannya tinggi. Tapi. Engga. Sare. Ngimpi. Diudah KPK. Engga. Sare. Diudah KPK. Begitu bangun tidur. Loh. Kekesan. Nonsa. Gegepegan. Meningkene. Jadi pejabat. Engga. Peti. Ngimpi. Diudah KPK. Meningkene. Jadi rakyat jelata. Tapi. Engga. Peti. Ngimpi. Diudah. Bidadari. Eh. Tama. Ungal. Ngidi. Udah. Bidadari. Ngimpi. Nanti. Ungal. Gugah. Bobok. Sesere. Nih. Hane. Siri. Puku. Wadudah. Jeng. Ungal. Gugah. Bobok. Mani. Junong. Nau. Sampai. Apati. Udah. Bidadari. Ngimpi. Nanti. Menibak. Jaka. Ngu. Iyam. Nge. Pikir. Kasi. Nama. Loh. Kasi. Sare. Yang Gira. Ngimpi. Sampai. Udah. Bidadari. Tuh. Jadi. Tengah. Jambi. Terus. Sok. Bapak. Mending. Bumana. Mending. Jadi. Pejabat. Mending. Rakyat. Biasa. Tapi. Ngang. Ngimpi. Di. Udah. Bidadari. Mending. Ayat. Alhamdulillah. Bu. Sakit. Teng. Memahaminya. Artinya. Ternyata. Manusia itu. Hanya. Saling. Sangka. Hanya. Saling. Sampai. Keurang. Kating. Gali. Tepak. Oh. Ya. Sina. Siga. Bahagia. Rumah. Tangat. Nih. Kating. Sina. Cili. Tuntun. Layut. Kade. Buateng. Dijeraona. Maruda. Buateng. Buateng. Ayat. Jami. Siga. Anukah. Kurang. Kating. Dijeraona. Dijeraona. Nyamuk. Buateng. Bu. Dijeraona. Bahagia. Kenapa? Karena manusia itu hidupnya saling menyangka. Dan yang tahu adalah diri kita sendiri. Batu. Nyangka. Kaulan. Bumahan. Usad. Usad. Masih. Bahagia. Hidup. Sena. Bojo. Sena. Alalakur. Sena. Tinggal. Jengguran. Kalian. Alalakur. Walaupun. Katinggalina. Siga. Bahagia. Belum. Tentu. Dijeraona. Bumahan. Tapi ayah Jami katinggalin. Sehingga biasa-biasa. Tapi ada kemungkinan dia bisa saja lebih bahagia. Inilah kunci bagaimana Bapak ternyata. Hasil dari interview korban-korban pelecehan seksual. Dan pencabulan anak. Rata-rata mereka berkenkung. Karena mereka tidak melihat harmonisasi antara ibu dan ayahnya. Jadi langsung katinggal dilebat ibu pahir. Denyara langung. Seringkali bertengkar. Itu ke anak akan berepek. Dan itu sangat besar sekali efeknya. Kenapa? Buktinya banyak anak yang dia tidak bertahan di rumah. Dan sahabatnya. 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 Bahagia kemarin ada video viral. Dari seorang psikolog. Yang mengatakan. Anak mah tenglomba di omongan. Tapi anak mah bawa ngomong. Budak mah tenglomba di ceritaan. Tapi mah bawa nyarita. Budak mah. Matanya di nah hadis buhori. Laman rek pasya. Asuk ke kamar. Cek nabi. Ibu laman pada pasya. Jengsya oge. Lepet ke kamar. Ngedos di kamar. Konci. Tok make sora pasya. Nah haruleng. Boleh gresok dua jam setengah. Dala labor apa. Jangan janggar. Data ibu nya. Nah sahabat. Nah pasya. Di mana jarang payah dua nana. Kalau ibu nyarita. Bapak nyarita. Gampil. Itu SMA. Dua nana ngahuleng. Ya makanya masuk ke kamar. Konci. Ngerti kan ingin kekurangkan. Sebetulnya cuma dua. Sok kurang wang sul gendeng. Dina sholawat. Ini. Dina sholawat. Itu cuma dua yang disebut oleh Allah. Allah rasul. Ketika kita sholawat. Allahumma sholi ala muhammad. Wa ala ali muhammad. Kama sholaita ala ali ibrahim. Kenapa dua nabi ini. Yang disebut oleh Allah. Yang disebut dalam sholawat. Dari semua sholawat-sholawat ini. Dua nabi ini yang disebut. Allahumma sholi ala muhammad. Wa ala ali muhammad. Kama sholaita ala ali ibrahim. Karena bapak-bapak ibu-ibu. Hanya dua nabi inilah. Yang mengajarkan tentang. Mendidik rumah tangga. Yang terhebat. Contoh dengan dua nabi ini. Dua nabi ini pak. Wang sul di. Kenapa nabi Adam tidak. Karena beliau. Memiliki anak yang membunuh. Ataupun adik. Ataupun yang membunuh adik kakaknya. Sehingga apa. Dianggap bukan tidak berhasil. Tapi ada di Adam. Malu di hadapan Allah. Kenapa. Karena beliau masih ada kekurangan. Yang kedua nabi. Nabi Nuh murang kali. Napa. Daruraka. Hampir murang kali. Daruraka. Makanya nabi Nuh pun malu di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga. Siapa. Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama. Hampir sadayana nabi. Dia punya persoalan di dalam rumah tangga. Hanya dua nabi ini. Yang selamat. Dan didekomentasikan dalam selamat kita. Jadi bapak ibu. Lalu menaruhkan. Ustaz. Kudu nyontoh sahar rumah tangga. Lalu nyontoh nabi Muhammad. Nyontoh nabi Ibrahim. Sakit. Nah. Nah dimana. Kan etas sholawat. Dido'ah. Lalu nyontoh. Allahumma sholri ala Muhammad. Wa ala alih tu. Alih tu. Keluarga. Gitu. Tidak akan ada yang lebih dari itu. Malahan kalau kita baca. Ibn Hajar ala sekolah ini. Dalam kitab Patul Bari. Beliau mengatakan. Kalau anda mengikuti nabi Muhammad. Maka dia adalah seorang. Mereka seorang suami. Yang dapat manage. Sembilan istrinya. Masuk surga semuanya. Tak gitu. Jadi ibu. Nabi Muhammad. Rasulullah Pak. Tiasa ngelola. Bojona. Nusalapan. Surga. Kalau anda ingin melihat. Bagaimana seorang orang tua. Mendidik anaknya. Yang hampir semuanya jadi nabi. Siapa? Nabi Ibrahim. Jadi lamun di. Lamun lurus. Bojota. Nabi Muhammad. Lamun lurus. Budak. Tak etan Nabi Ibrahim. Mata kedua nana disingkron. Blakwe. Jadi. Masyarakat. Mata dina sholawat. Etawed. Teras disebabnya. Alhumas sholih ala muhammad. Walah ali muhammad. Kamas sholaita ala ali ibrahim. Kenapa? Karena ini. Karena ini kuncinya. Kita tinggal yang ustaz mulai. Etawed dua an. Ya. Atau dua an. Kebata tubuh. Sobun terpah. Salapan bojo. Surga sadaya. Cingsah. Bisa jauh nana. Ayah nulu. Yang dikit tuh. Lala warak. Boro-boro murus. Salapan. Murus hiji. Lala warak. Bapak. Lo banu wajar. Runtok. Ya. Data enteng. Murus bojo. Tepak. Meri masarebu. Bisa nutur. Bojo. Hiji. Cangkang. Nutur. Gak. Ibu. Gede sah. Lala warak. Murus pecah. Lala. Kenapa? Karena emang tidak mudah. Makanya Nabi memberikan contoh. Nabi memberikan contoh. Aku simpuri. Dia. Disimpan. Daliu. Daliu. Nabi. Nabi. Gede kehebat. Nabi. Ngatur. Bojo. 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 Nabi. Gede kerapah. Nabi. Kan. Kabojono. Gede. Nyaryosna. Kabojono. Gede. Nyaryosna. Ah. Bang. Ngakau. Daku. Panggiannya. Kualohnya. Nabi. Dipasihan. Nabi. Nabi. Sabab. Gede. Hebat. Amin. Nabi. Bu. Ulan. Ragen. Gede. Saya melihat dua sisi. Satu. Kalau ingin melihat komunikasi yang terbaik suami isi adalah apa? Ketika Rasul menerima wahyu. Ketika di Guha Hiro. Itu aja. Nanti Bapak Ibu lihat bagaimana tafsirnya. Atau bagaimana Rasulullah ketika menerima wahyu dari Allah. Ketika di Guha Hiro. Itu adalah komunikasi yang terbaik. Makanya ada yang menyebutkan. Ini disebutkan the real communication. Jadi komunikasi yang real. Yang dipraktekan oleh Nabi adalah apa? Ketika beliau pulang. Ketika di Guha Hiro. Nah. Kayak orang jelaskan kata. Pak. Sok orang contohan. Ibu mudah-mudahan dia banyak. Kurang biasa. Minimal. Bu. Begitu Nabi Muhammad. Beliau ada di Guha Hiro. Pulang ke rumah. Langsung begini. Jambilun. Jambilun. Awas Pak. Rasul mendapati masalah yang sangat hebat. Karena beliau itu bertemu dengan sosok yang tidak pernah beliau bertemu di Guha Hiro. Munbah Sasunama. Rasul mayunan masalah hebat. Yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Bahasanya apa? Jambiluni. Jambiluni di Arab menunjukkan berarti orang ini membutuhkan sebuah pengayuman. Membutuhkan sebuah perhatian yang sangat lebih. Karena di Arab Pak. Langsung ayah Jambiluni penyuki perhatian dengan bahasa Jambiluni. Artinya ini masalah berapa? Ini masalah berapa? Bahasa berapa? Jambiluni. Simutan. Mata kayak. Ya, yuhal, mujam. Jambu, jamin. Hei yang berselimut. Disini bukan berselimutnya. Bukan. Nah, dari simut tuh bisa sorangan. Itu Pak. Simut pada ayah. Itu tinggal. Tapi Rasul ingin melihat apakah Siti Khadijah memperhatikan dirinya atau tidak. Makanya bahasanya Jambiluni. Jambiluni. Ini komunikasi ini. Disebut komunikasi non-perba. Non-perba. Kantos lupinggan ya. Simpul ribu. Tinggal. Kapung Purma. Lamun budak kayak ngapet. Budaknya dibewe. Tete non-perba. Gitu. Tegadanya rios. Bewe. Budaknya. Lita budaknya apet. Lamun te dibewe. Tuan lagi digebel-gebel. Tete non-perba. Gitu. Itu komunikasi. Ibu kayak pun. Kapung Purma. Gitu. Alamaknya ibu ya. Namun sampai benar. Kan dengannya kayak ngisah sin. Ini budaknya. Rasukan bukan banyak kita. Karena apa? Karena itu cara komunikasi orang tua dulu itu hebat. Dan Rasul sudah mengajarkan kepada kita. Ia kan namanya Siti Khadijah. Nanti Siti Aisyah. Siti Aisyah lebih dasar Pak. Lebih dasar dengan Siti Aisyah. Dukikan kasar Siti Aisyah. Masukun. Rasul. Ntarah ngeleget. Iwati di dua gelas. Di las Siti Aisyah. Di mana bibirnya. Begitu. Ini Nabukhori. Tinggal. Beliau tidak pernah minum. Kalau beliau tidak ada gelas. Bekas Siti Aisyah. Di mana Siti Aisyah ngeleget. Rasul di cirian. Belah mana ya. Siti Aisyah ngeleget. Di cirian ku Nabi. Nanti Rasul begitu minum lagi. Beliau akan minum. Di cirian. Ini apa nanti pengaruhnya. Kedalam keluarga. Itu pengaruhnya besar sekali. Di ciri huapan. Di mana. Di mana kawin. Sekali-kali. Kali-kali matahak. Dalah harus pangan. Pan nunjung hijab kamu. Kira. Para bun daging hayam. Benang kepimpin. Benang bulu. Wah. Dibikin kamar dulu. Pertanyaan di huap. Ngan sapu-pertanya. Nggak huap. Ya tadi. Pertanyaan dipotong. Beres. Di rumah. Ada bunah. Lalu ngintang. Lalu ngintang. Nah. Nanti saya jelaskan. Karena. Sebelum menikah. Namanya Mahabah. Setelah menikah. Itu namanya Mahabah. Itu namanya Mahabah. Sudah tidak ada Mahabah lagi. Dato' rumah tangan. 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 Maka napsu. Arimawa. Dato' rumah tangan. Maka napsu. Maka iman. Maka iman. Kartos pak. Pak sok ngintung. Gini gamar lopet. Kabojo. Dinawea. Sok ditek. Berat. Kalah. Ke 17 tahun. Atau pak. Gamar lopet. Berudung. Adinya setuju. Gini. Mada. Horea. Atau pak. Gamar lopet yang dikirimkan ke Bojote. Nuhaya mah berhubung. Gakirin lo. Karena. Karena emang tidak mudah. Jadi ini bentuk komunikasi itu. Yang diluni. Yang diluni. Apa yang diharapkan oleh Rasulullah pak. Beliau bukan masalah diserimutinya. Apakah. Siti Khadijah. Dia paham tidak dengan masalah dirinya. Kenapa? Yang pertama. Kalau ada masalah dalam suami istri. Pahami dulu. Ini masalahnya apa? Ini masalahnya apa? Beres pak. Kusiti Khadijah disimutannya. Disimutan. 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 Disimutannya. Dikitung. Disimutan. Tetapi Rasul paham. Berarti istri saya. Memperhatikan dan paham masalah saya. Kenapa? Terkadang sering bentuk. Kusahabatnya paham. Punten punya. Punten. Punten bisa. Otak lelaki. Jemotak AWW. Lelaki paham. Bentrokwai. Sakitul. Bentrokwai itu pak. Sokku yuk karto. Lelaki malah menggajab. W.A. Mualobak. Sakitul. Ngan bapak kudupah. AWW malah menggajab. W.A. 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 Sakitul. Sakitul ya. Beret. Beret. Ketetidualah. Kurangkan dijawab. Oh. Sakitul ya. Cikgu majikan. Kisah. Jawab di beli aku rada lombaan. Lair rada lombaan. Ngesi wadai. Sabab dina otak lelaki banget. Ayah 7 ribu kalimat dina otakna. Istri mah sakitul 20 ribu kalimat. 20 ribu kalimat. Gunung keluar. Sako etak. Apaya ku bapak. Mata antep. Senamurudul. Senamurudul. Antep pak. Ku bapak dijawab. Sakitul lumayan. Nah sabab. Eh tadi untung dijawab. Ayah diukul di red rumpul. Kak ibu telah membucaroknya. Tadi baca rumpul. Kade tong proses. Tadi baca rumpul. Padahal sudah komentaran. Etete lain tadi. Lain tadi. Lain tadi. Ngan nge-sewur jawaban anak. Iwati. Uku bisa ngacat. Sakitwe. Nah sabab. Sabab panjang. Tegi. Nah. Liru sih. Nah. Makanya nanti. Persoalan ini. Persoalan ini. Makanya kan ada dokter Jendul Akbar. Dan dokter Aisyah dia mengatakan. Suami istri bisa terus bentro. Kalau tidak paham. Tentang otak masing-masing. Tentang otak masing-masing. Ini bisa bentro terus pak. Mataku. Lalu kayak ibu gak WA. Gereka cocing lo patinan. Kenapa aku mengurangi gak jawab namu. Ya. Lalu nanti cukup di red. Untuk dijawab saja. Ibu. Ya. Mereka si bapak. Tegi risiko. Atau haseng dijawab. Kau mau dijawab bisa lagi. Jadi. Uang tetap. Maha ribut. Atau. Maha ribut. Atau pak. Maha ribut bu. So. Eta hiji. Ya ya. Muka dua bu. Tengahnya muka dua ya. Tinggalnya ya. Tina otakul apa ya. Tina otakul lah. Kusupu di mwalka kama mana. Ya tegernya munggun. Mata krosumah hebat lah. Dia semuanya kumpit otaknya. Begitu. Karena beliau paham. Dan istrinya pun harus paham. Eta. Mata pak. Lemun gugah. Bobo. Bojo. Cerewe. Antep pak. Eta te meakin ukamari. Dede. Sama ukamari. Eta ssahene. Tilu belas ribu. Kereka luar. Tujuh ribu di tata balik. Eta tegernya gugah bobo. Mata begitu. Gudang. Baik. 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 Alhamdulillah. Ya Allah. Beak. Dede. Ya. Desef. Bukan sungguh. Eta te. Matap. Budang. Kiri. Malau. Malau. Budang. Jadi sasaran. KBH. Nenang. Kenapa. 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 Karena emang begitu. Produksi kalimat di otaknya banyak sekali. Produksi. Kemarin saya terangkan. Suami itu semakin tua. Laki-laki semakin tua. Semakin menurun penciumannya. Kalau istri semakin tua. Semakin tajam penciumannya. Itu udah beda. Eta teku otak. Dan penciuman mati naot apa. Kan istri mah bu. Eh pa. Apa mungkin ma. Beki kolotnya. Apa itu terus. Bentar penciuman deh. Sekarang dikangsi. Namun istri. Beki kolotnya. Beki segarang dikangsi. Soalnya tinggalin. Dini-dini. Dacara reka sekaliannya. Mengangsi naot baik. Aki-aki mah bu. Matakan sebuah penyelitian. Denyur sain teknologi otak. Suami yang sering gentut di depan istrinya. Itu menunjukkan dia sudah kesal. Rumah tangga dengan dirinya. Ini ada istri lantai. Jadi peletuk-peletuk. Ibu tetung puluh amat. Nah sabar. Emang gitu. Nah sebuah ini. Mamah ini bau. Sebuah tinggal di sini. Bapak hidupnya sudah tersyopat. Lain tersyopat. Dekaan sebuah. Ya. Ulang-ulangnya. Aduh sini sabar. Aduh. Padahal ibu tet tinggal lagi. Alhamdulillah. Banyak. Gapruk ibu. Bapak-bapak ngeluar ke nana. Ngenyata naga. Mamah. Insya Allah. Tinggal ngahirup. Kan tinggal gitu. Aduh. Ya. Tapi begitu itu jadi persoalan. Itu bisa jadi konflik. Hal-hal yang seperti itu. Ada di konflik. Nah. Satu diantaranya apa? Zamiluni. Apa Zamiluni? Yaitu. Siti Khadijah. Paham. Apa yang ada di suaminya. Sedang menghadapi persoalan apa. Makanya Zamiluni. Zamiluni. Begitu beres. Zamiluni. Kekepan. Kusiti Khadijah. Di kekepan. Ada di kekepan. Bukun. Dan kekepan salah kikmah. Teguh nunggu. Nah. Yang sama komunikasi perta. Non perta. Ngetah. Kekepan. Itu gunung nyari. Pencetahan. Yenaki. Etat. 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 So. Meninggi pencetahan usaha. Meningkainya kurang. Bisingkainya dengan mencetahan ulain. Riuwa. Kak Ibu nanya. Kan dikit dulu. Kusiti Khadijah. Ya. Disimutan. Berindik itu. Dah. Tete. Ngerasa. Ayah. Ngerjaga. Lalu. Kata. Siti Khadijah. Tidak perlu khawatir. Karena engkau adalah. Orang yang. Engkau yang suka menyambungkan silaturahmi. Engkau adalah orang yang sangat baik. Engkau adalah orang jujur. Nah. Yang kedua. Adalah apa. Begitu. Dia itu menemukan masalah. Selain dia paham. Yang kedua. Maka. Dia. Angkat apa. Lebihnya. Dari suaminya. Ini. Ini komunikasi ini Pak. Jadi. Lalu. Ayah masalah. Dia ulakir. Dapau mana. Jendaga ketala. Aduh. Cepamah. Dia senang. Pecelele. Dersenang. Dagang. Dagang bubur. Jadi. Apa yang memuli. Tengah tukar. Ngomuli. Ini syareka. Aduh. Pejer. Pasal. Gitu. Ya. Ngkau. Nungus lah. Dua apa-apa. Bua bakar. Sengah dagang. Aduh. Kaya kesakali. Bu dagang. Nage. Nusdijah. Siti Khadijah. Engkau. Adalah orang yang jujur. Engkau. Yang sering menyembuhkan. Silaturahmi. Engkau. Adalah orang yang sering. Ataupun yang sering. Berbuat baik. Kepada orang. Kenapa? Karena. Siti Khadijah. Paham. Apa problem suaminya. Diangkatlah. Lewihna. Bapak. Disami. Diangkatlah. Apalagi. Masalah. Jengbojote. Nau. Lewihna. Bojote. Nau. Nyetati ayah. Ustaz. Namanya. Wijijijijacana tuh. Bumam. Bukai. Ayah. Hijijajan. Pak. Asli. Bohong. Ngetama. Ada. Angkat dulu. Betul. Bersuami. Ada masalah. Pak. Bapak. 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 Tung salam. Pak. Seenunya. Ah. Bapak. 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 Jadi begitu diangkatkan. Percaya dirinya muncul. Ini kan komunikasi. Ini komunikasi. Puntet Pak. Bu. Kalau saya ada yang datang konsultasi. Lalu dia menyebutkan masalah hidupnya. Saya tidak langsung berjalan. Saya begini. Kemarin ada yang berjalan. Ustaz. Hidup saya sudah hilang. Kau nama Pak Haji. Duh. Kasana abit ya Ustaz. Abit bangkrut. Usaha. Yete asal. Lalu. Lintah. Abit. Desde. Boga. Nah. Hirup. Teasa. Desumana. Lalu dia datang. Saya kasih dia selembaran kosong. Ini teknisnya. Teknis. Ini disebut dengan teknis konser. Tidak semua masalah orang harus dijawab dengan bicara. Lalu saya bikin. Garis. Di kertas kosong ini. Nah. Bikin garis. Sebelah kiri. Saya isi. Yang hilang apa. Yang ini. Apa yang tersisa. Sob. Bapak. Tulis. Anunya saken. Hainan. Tos. De ayah. Ustaz. Abitnya. Tos. Icah. Sagalai. Tos. De ayah. Nanam. Tengah. 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 Fokus kemana. Lalu saya mengatakan. Ari Bojo. Ayah. Ayah. Bojo. Masih. Etatu tulis. Dini. Tulis. Belah. Tengah. Alhamdulillah. Bojo. Karena dia bangkut. Dua miliar setengah. Jadi. Nggak rasa. Cek maniteng. Lungit. Kamihanan. Sampai. Saya kehilangan kehidupan saya. Kasi. Sob. Tulis. Dita. Belah. Kepukuan. Nyesan. Nama. Mayanya. Belah. Kencang. Nungit. Tengah. Sob. Ditulis. Bojo. Ayah. Ayah. Bojo. Bukusada. Apulih. Kapi. Ngalemang. Permes. Sabar. Bapak. Ujian. Di Allah. Tulis. Dita. Cek. Sampai. Dengan. Kamihanan. Ayah. Bojo. Ayah. Sampai. Terus. Ayah. Dik. Ayah. Kumpul. Ayah. Budak. Ayah. Tidak. Tulis. Dik. Ayah. Kedeng. Budak. Sampai. Ayah. Ayah. Sampai. Budak. 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 Dan. distribution. Saya Sampai. Terus. Itu nyebutkan. Seperti. Pengambang. Pengambang. Saya tanya. ņau. ingat tulis anulungi tanam jauh pikir betul kan? pun terlalu, kenapa? manusia itu kalau fokus pikiran kepada yang negatif, maka dia akan negatif kalau dia fokus kepada yang positif maka dia akan positif begitu, nah sahabat saya tidak semangat hidup, saya merasa kehilangan sesuatu, nyanya dan fokus nak anulungi akhirnya ditulis, begitu itulah tekniknya namun ayah jauh manusia semangat hidup, ketinggal fokuskan fokuskan lengit dan yang nanti ada yang nyeri, wow, saya tidak menyeri dahi wow, saya tidak menyeri tidak menyeri, dahi saya tidak menyeri, saya tidak menyeri jadi asal terayat ya Allah, saya tidak menyeri untuk ditentu karena saya hanya saya satin untuk ini kalau bila menfokuskan di nujij ayam lengit tapi ada yang nyeri saya melihat ada orang-orang yang tidak semangat hidup karena dia terlalu fokus kepada nilai-nilai yang membuat dirinya padahal ini masih banyak masih banyak akhirnya terjadilah proses seperti itu dua kenapa kenapa Siti Aisyah atau Siti Hodi yang bintar beliau beliau fokuskan kepada kelebihan nabi tidak dipokuskan kepada apa yang kurang di nabi tidak komunikasi yang hebat adalah mencari sesuatu yang lebih dulu bukan cari mana yang lo mahu beres jamiluni jamiluni lalu dibungah diberikan kabar gembira lalu setelah itu Siti Khadijah beliau mencari solusi eh tau sih aku bapaknya ayu nama ya senaya Rasulullah dan mamah mati gaduh ya masina ibu ma dan saya juga tidak tahu ini apa ayu nama orang-orang orang-orang kamang kebetulan beliau Siti Khadijah punya paman yang kebetulan paman yang menguasai incil dan beliau tahu bagaimana ciri-ciri itu akhirnya datang ke pamannya menceritakan tentang apa yang dialami nabi lalu kemudian pamannya mengatakan berarti benar suamimu ini adalah calon nabi dan itu adalah Rasul karena sudah diterangkan ciri-cirinya di dalam kitab Injil itu sudah disebutkan berarti istri yang hebat adalah yang mencari solusi walaupun dirinya tidak tetapi mencarikan orang yang ahli untuk menyelesaikan masalah suaminya begitu kan dan si Tiholi namanya apa cuma dia pinter kemana oh ibu apa begitu tak untuk dipejakan yang masalah coba ku ibu ku bapak cari solusi kalau kita tidak bisa cari orang lain yang ahli datang kepada ahlinya untuk menyelesaikan itu itulah hadis kita batukul wakyi yang terjadi kepada Rasul sebagai komunikasi yang terhebat makanya ibu hajar dalam kitab batukul wakyi mengatakan tidak ada komunikasi yang paling hebat kecuali Rasul ketika menerima wakyi dan itu kemudian diakomodir oleh Siti Khodijah sebagai istrinya tidinya pun terbuk Siti Khodijah serang nabi cankantos pasyek cankantos pasyek kadang pasyek Siti Khodijah Siti Khodijah Siti Khodijah nantungan nabi terasal sampai Siti Aisyah cemburu kenapa komunikasi cincu Pak ada kare paham ma bapak kerek dagang es ah dagang es musuh hujan adun cangi dagang kerek kerek ini canggul in adun susu hujan dagang es kira-kira kira-kira buka pati mua mua pad dagang nge ica akhirnya gimana nyapa cek tapi nguhijide ma ma bapak dagang es jumpa di doang kumang cing pah es tawa kaw kenapa kalau wargu jam tujuh salak dagang jam dalapan di sebalik di begitu bapak alhamdulillah ma es peak lo mali empat lahir kahujanan ken bay tadi doa jung didoakan kumang cing peak kun na bapak ibu pun terbanyak rumah tebutuh gelap asli saya juga sampai begitu saya kambung gelap lukur pengaruh bojona sd caro gena profesor asli 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 mo yoko ade ade pojona ke lalawora dan mo jama galak atuh mau hiji ke mau istri laki nopat ke beri hehehe 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 salah lah 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 banyak istri atuh pak uh lelong kapangi urang ayah salah ke bojok uh lelong sabab sak se atuh lelah woleh de enteng Istri mada hera kotaknya buta Beda aja Sobun tadi mana Ayah pa ningalkan tos istri Luset disumuh Mereka maghrib Mualai Da iya namut Sampai lah terpamagrib Matiasa Istri koma Karena kakutaku duluan Nyakit datang karamuna Istri koma Balik Munang lauk Kenapa karena mengendalikan pikiran Itu yang hebatnya Karena istri punya sistem dalam tubuhnya Neokortek perempuan itu Ternyata lebih tipis dibandingkan laki-laki Dan dia bisa mengendalikan pikiran-pikiran laki-laki Itu hebat Mataku Jika nabi Istri mah Bakal karahan Bakal pitas Sebabnya Jago memanage pikiran Jago lah Kartos Alhamdulillah Menjadi ibu-ibunya Alhamdulillah Musa nabi Masyukuran Untung jadi Sehingga nabi Menjadilah laki Mau Dapat Keren ngalamun Siti Aisyah Siti Aisyah Dalam satu Ditempatkan komunikasi nabi Oleh Rasulullah Dengan Siti Aisyah Di dalam tiga tempat Satu Badiloholki Yang kedua Dalam simpatu nabi Kemudian Dari Dari patoh Itu sahabat Lihat itu Itu ada tiga tempat Komunikasi Siti Aisyah Dengan Rasulullah Dan di dalam tiga tempat itu Semua disimpan oleh Imam Bukhari Dalam bab yang berbeda Ini menunjukkan Rasul dengan Siti Aisyah Luar biasa Dan Rasul dengan Siti Aisyah Memanage emosinya luar biasa Sarang Siti Hodi Jawa Dan Jamin Alini Siti Aisyah Mas Anis Ini Menyedot emosi luar biasa Pun tentu Karena Siti Aisyah Istri nabi Yang pencembur Pencembur Setelah Rasul Menikah Dengan Siti Aisyah Dan Rasul Menikah kembali Dengan istri yang lain Siti Aisyah Pencembur hebat Dan Rasul Sampai terjedat Atau tersedot Yajurukal Istriah Sampai tersedot Emosi nabi Menghadapi Siti Aisyah Ya Tapi gak manaj Emosi Menjadi apa Rasul Memanaj apa Itu kecerdasan Kecerdasan Intelektual Kalau dengan Siti Aisyah Kecerdasan Emosional Diurang Bojohiji Kumpul Kami Kasedoti 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 Awat Wah Alhamdulillah 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 Ustaz Diganti Diganti Masjik Ganti Sampai Jum Ganti Nangan Begitu Diganti Lui Capek Di Nungu Saya Nungu Dari Masalah Tapi Masalah Apa Ini Manajemen Apa yang Dilakukan Rasul Pada Siti Aisyah Siti Aisyah Ini Beliau Adalah Dalam hadisnya Beliau Adalah Istri Yang Sangat Pencemburu Karena Rasul Tidak Memiliki Satu Istri Bu Dan Simkri Menuju Neranggan Poligabina Ini Neranggan Komunikasi Dan Neranggan Poligabina Beda Jual Beda Melotok 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 Jual Bare Ya Begini Apa Apa yang Dilakukan Siti Aisyah Untuk Untuk Mengimbang Kecemburuan Siti Aisyah Rasul Menggunakan Teknik NLP Neuro Linguistic Programming Dengan Kecepatan Dalam Memahami Emosi Seseorang Itu Rasul Yang dibanding Kalau saya Menyebutnya Rasul Jago Neurolog Dan beliau Ahli Begitu Beliau Ahli Komunikasi Otak Sangat Bagus Apa Satu Engkau Nari aku Kejar Ini NLP Kan Siti Aisyah Malam Angkat Diudan Jadi Siti Aisyah Kadapur Beriku Ditangkep Dipangker Siti Aisyah Kalah Diberiku Nabi Ditangkep Nabi Itu NLP Neuro Linguistic Programming Program Bagaimana Komunikasi Otak Yang sangat Hebat Jadi Siti Aisyah Ucing-ucingan Ucing-ucingan Untuk Menetralkan Menetralkan Agar Tidak Terjadi Emosi Yang Ledak Lelawor Ada Ese Ucing-ucingan Jengpa Majikan Pak So Cobian Marukana Entek Siti Aisyah Kali itu Beri Bojok Kali itu Beri Ulang Mama Maungan Baik Bapak Dimana Alhamad Dimana Aci Digerengki Atau Kali-kali Ucing-ucingan Kali-kali Ucing-ucingan Sukrimat Pak Kamu Ustaz Itu Sebagai Proses Untuk Memakinkan Enzorfi Atau Hormon Peromon Hormon Peromon Ada dimana Di Kesan Kesan Isi Namun Pantel Itu Akan Membukan Hormon Peromon Dan Itu Yang Membuat Orang Itu Semakin Dekat Itu Semakin Harmonis Kesan Makanya Di Sepanyol Kalau Isi Pula Suami Pulang Dari Pekerjaan Itu Tidak Boleh Kesannya Dengusap Oleh Yang Lain Itu Harus Istrinya Langsung Begitu Suaminya Datang Itu Langsung Mengusap Keringat Yang Harus Istrinya Kesan Kalau disebut Nabi Disab Berkade Sampai Rasul Mengatakan Jangan Kau Kajih Orang Sebelum Kesannya Kering Itu Sampai Dimana Ucingan Nabi Siti Aisyah Beriku Nabi Siti Aisyah Diberiku Nabi Diulang Diulang Siti Aisyah Diulang Siti Aisyah Diulang Siti Aisyah 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 Hai dikit Hai Bapak Hei 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 Urang masyarakat itu ngobrol kesan Di atap Nggak dong Nggak dong di asyukin Karena 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 Aku 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 Macam Usapan kesana Eh Etete luar biasa Pak Pero Kok malah Itu Ngaduk Kan kesan ngobrol Mu notification Mu Kelak Kesana Atau Sesu itu blunt Ini Tai segalu enteng makanya orang yang kerja dengan otot dengan orang yang kerja dengan otak kesannya bahkan berbeda nungangnya otak gak mau keluar kesan nungangnya otot gak keluar kesan nah nawis 50 juta beresak itu nungangnya otot sewaktu ngalipat di jam 7 keluar nepikin kajam 12 samarah 50 ribu setengah beduk tapi kesan ngoprot tapi kesan ngoprot tapi belum tentu kebahagiaan akan muncul dalam keluarga itu nah begitu dia pulang ke rumah istrinya sudah menanti menyiapkan air untuk meredakan capeknya begitu tapi nanti kesangan nyokor suangan kayak kayak kesangan itu itu yang pertama nih coba ini ini di Bukhari ini di dalam hadis Bukhari jadi bapak aktifkan hormon peron dengan suami dan istri untuk menunjukkan witing resno jalanan sumi kulitnya makanya saya pernah berdialog dengan seorang ahli dia mengatakan ustad anak mengakal itu sebetulnya bukan karena pergaulannya saja tetapi rata-rata itu pertukaran baju pertukaran selana jadi budak geng motor di geng apapun ETT sopahidi acuk geng pahidi salah lancingan namun di asrama sopahidi saanuk ETT bakal pindah ke rakam budak gitu kenapa? karena ada hormon yang menempel yang menempel makanya tahun berapa ya Indonesia mengeluarkan undang-undang tidak boleh mengekspor pakaian bekas dari luar negeri untuk apa? karena menghindari ada karakter-karakter yang pindah begitu sop di gabungkan Pak Pak Meget ngani acuk istri dan juga gak gila katu beda lempang lagi ya ya Pak Meget erokan pakai baju awal-awal terus dikitur jalan heeeh yang gitu nah dan nuturkan karakter lelaki dipakaian Pak Istri dianguan lelaki itu dari hormon namanya peromonisme aktifkan hormon-peromon Pak di dalam rumah tangga antara suami dan istri seringlah kita bersetuhan sering bersetuhan keluarkan kesak carogi supik dimana wai gwa kusak ibu ngara nyana muncul bapak kusak ibu bojoker ainer masak kusak kubapak lama kubapak lama kusak kuar yang kedua Yang kedua diadu Siti Aisyah ini Dengan Nabi Beliau itu Rasul mengatakan Aku minum di bekas bibir Bunya Aisyah Ini namanya Light engine Siti Aisyah minum begini Diciri ya Ini bakalan empeli di engine Pertukaran engine Itu si rasa Nya sampai muncul Karena itu engine Kartu Pasu apa Jengbojo Segelas Gue bapak dari cirian Si mama belah mana Oh didinya Langsung di kie Di kie bu Urut mamanya Bapak belah diewe Lewih bikin Pahit ayat Ganti itu rumahnya Untuk memunuh Rasul itu selalu minum Bekas bibir Aisyah Ini komunitas Ya aku Siti Aisyah Di penatuh segen Rasul di penatuh segen Jangan dianggapkan Nah Itu ajaran Ya itu ajaran Dan akhirnya Apa yang terjadi Pak Ibu apa yang terjadi Siti Aisyah berdoa Kepada Allah Tiga poin Ya Rabbuna wahai Tuhan Satu Aku ingin Rasul meninggal Di tempatku Itu pertama Puntun Istri Nabi Salapan Cantantos Nadoangnya Tersama Tapi Siti Hodi Aisyah Beliau cerdas Berdoa Aku ingin Rasul Beliau meninggal Di kamar Yang kedua Aku ingin Rasul meninggal Di pangkuan Dan doanya Ketiga Aku ingin Air liur Nabi Bercampur Dengan air liur Kenapa Siti Aisyah berdoa itu Karena dia sendiri Melihat Rasul Minum Di bekas Bibir Maka beliau Dan akhirnya Betul Doa Siti Aisyah Di Jabah Satu Rasul meninggal Di kamar Siti Aisyah Yang sekarang Jadi rautah Yang kedua Rasul meninggal Di pangkuan Siti Aisyah Ketika Ditaakin ikut Itu di pangkuan Siti Aisyah Dan yang ketiga Begitu Rasul meninggal Dunia keluar Cairan dari sini Dari Rasulullah Dan Persis itu Disedot oleh Siti Aisyah Begitu Rasul meninggal Keluar cairan putih Dari sini Siti Aisyah Menedot itu Untuk Bapak Ibu Siti Aisyah Beliau meninggal Bukan karena punya Penyakit Tapi Siti Aisyah Meninggal Karena dibunuh Karena enzim Yang tadi Disedot oleh Siti Aisyah Hebat Hebat Merdam Kecemburuan Siti Aisyah Rasul pinter Bagaimana beliau Memaned Kecerdasan Emosional Gitu Istri Emosional Tinggal Tuturkan Istri Emosional Gitu Bantu Iye Keurang Kudu diimbang Tuturkan Pikiran Tenggak Tenggak Segala Diguguti Ingan Pikiran Tuturkan Bajol Bapak Sakit Ngarah Terudat Keurangan Kita Saranya Harul Kita Si Bapak Gere Sari Nga Cain Tenggak Ustaz Disa Tenggak Tenggak Begitu Kira Enzim Kaluan Nah Ada Siti Aisyah Masih Kurang Jadi Jangan Kanyainya Beda Anu Enzim Kau Nalikah Ngan Kau Warna Kari Kari Beda Enzim Bisa Diamalkan Boleh Tidak Romantis Tadi Ngan Lirkan Otak Jolong Ngan Nyepuh Gua Tenggak Ini Tenggak Tanpa Komunikasi Tanpa Ngobrol Tapi Jalan Kenapa Itu Ya Kau 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 Rasul Kesok Nyanak Tuang Di Luar Siti Aisyah Kali Kali Nyanak Di Luar Siti Aisyah Rasul Seringkali Jalan Jalan Malam Dengan Siti Aisyah Dia Menerah Ataupun Melihat Pemandangan Di Gua Cana Kau 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 Piknik Di Taram Beda Bapak Menenang Ibu Piknik Taram Taram Nah Kau Dibawa Selaki Taram Ganti Oh Bang Ibu Herang Piknik Kau Piknik Kau Herang Bapak Menenang Biasa Saka Gagas Suka Tengah Di Gagas Di Gagas Alhamdulillah Rustan Api Bung Nga Begitu Di Luar Di Nateras Saka Saka Bapak Bapak Naik Di Luar Lain Suka Kereka Restoran Lain Lain Di Jawa Lain 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 Kenapa 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 Rasul Sengbawa Siti Aisyah Keluar Karena Tidak Setiap Masalah Bisa Selesai Dalam Rumah Ada Masalah Yang Harus Diselesaikan Ngobrol Di Luar Ruta Di Jawa Nau Dammumat Nya Kerema Gimana Opat Kati Mata Kerema 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 Tuhan Dari Bung Gitu Mese 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 Di Restoran Di Daya Rasa Di Daya Rasa Terus Di Daya Rasa Terus Di Daya Langsung Kaki Sate Marali Nilabakan Langsung Masih Di Daya Rasa Dukas Daya Dari Segala Rasa Daya 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 Tinggal Daya Sate Jangan Karasa Daya 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 Jadi Jadi komunikasi-komunikasi Seperti kenteng Tapi emang Pak ini Untuk mencairkan permasalahan Untuk mencairkan permasalahan Ibu di urut Lagu Aisyah itu hadis diwenkuhar ibu Cuman dia disadur ke dalam bahasa Yang cukup simpel Silahkan baca itu Lirik lagunya itu hampir semua saat ketika dicek Itu hadisnya ada di bukhori Dari mulai Rasul itu Mengejar Siti Aisyah Dari mulai Rasulullah itu kemudian minum di bekas Sampai nanti ke itunya Semuanya itu hadisnya Cuman disadur ke dalam bahasa Lirik lagu gitu aja Dari lagu Nama Anak Rampak Tinggal Nama Anak Rampak Jadi kesimpulannya Ustadz apa? Berumah tangga itu Tidak cukup Untuk hanya sekedar Bapak menunaikan kewajiban Dan ibu menerima hak Tetapi ternyata ada yang lebih dari itu Apa? Hak dan kewajiban Ditunaikan tapi harus sesuai Dengan bahasa komunikasi Karena terkadang Bapak mengenumponan Keperidogian Bojo Tapi Kenapa masih bermasalah? Masih konflik? Ada kemungkinan Ada tidak jalan Dari tiga SOP yang tadi Di antaranya adalah komunikasi Saya belum menerangkan Tentang Nabi Ibrahim Dengan Siti Hajar Dan Siti Syarah Beliau sangat hebat Berkomunikasinya Dan didekomentasikan Dalam Quran Suat Ibrahim Nabi Ibrahim Ngobrol Beliau dapat tahu Bagaimana menghadapi Istri beliau Sehingga Belum pernah terjadi Perpecahan Saya kira itu aja dulu ya Jadi Sekali dari Rasul Secara Siti Khadijah Beliau adalah Cerdas Secara intelektual Karena Siti Khadijah Cerdas secara intelektual juga Rasul Dengan Siti Aisyah Beliau didik oleh Allah Untuk mencerdaskan Secara emosional Dan Nabi Ibrahim Dengan dua isinya Hajar Atau Hajar Dan Siti Syarah Itu Adalah Cerdas Secara Siti Tua Mata Siti Hajar Disimpan Tinggal Beri tepi Di tempat Anuhara-harai Karena kecerdasan Siti Tuhan Sudah hebat Sudah hebat Simpan Dina Kulun Beri dayanan Sob Cobian Bapak Bojo Simpan Kebun binatang Nabi Ibrahim Simpan Dina Hara-hara Daya nanau Daya manu-manu Acan Saya gede Ayat Tapi Disimpan Dininya Ya Ibrahim Katanya Ini ada apa Katanya Kau menyimpan Saya di tempat ini Padahal Tidak ada Sesuatu Apapun Yang dapat Nuhidupi aku Apakah ini Perintah Allah Nabi Ibrahim Naliyah Siti Hajar Di peluang Bojol Betul Ya Ini adalah Perintah Allah Apa jawaban Siti Hajar Mana Bapak Ibrahim Berangkat Tinggalkan saya Disini Kenapa Karena saya yakin Kalau ini Perintah Allah Allah Akan menolong Saya di tempat itu Taita Keserdasan Spiritual Tiap tangga Sabar Karena ada sebuah Riset Penelitian Psikologi Perempuan Terkadang Kalau menemukan Tangga Tangga tertentu Dia suka apa Itu suka Belajar Emosionalnya Biasanya Tangga sember Langsung Salaki Gaji Tanggal Hiji Tanggal 25 Tanggal 24 Sejangan Maka itu Akan mempengaruhi Sekali Tanggal itu Siti Hajar Disimpan Jadi Komunikasi Dengan Istri Itu Kecerdasan Emosional Kecerdasan 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 Ini harus Dibanggung Nanti Ada lagi Kecerdasan Yang disebut Kecerdasan Menyelesaikan Masalah Ya Jadi Memeselkan Menyelesaikan Masalahku Itu Membutuhkan Kecerdasan Saya juga Lagi belajar Bukan saya Bisa Tapi ini Adalah Proses Kita Saling Mengingatkan Mudah-mudahan Ibu bapanya Kusimpulih Di doang Rumah Mudah-mudahan Cik Sakinah Mewadah Warok Bojo Urana Lumpang Sayana Carogi Lumpang Sayana Mudah-mudahan Kacalah Kesurga Duduk Baik Yan Bir